Intro Kapolres Labuan Batu AKBP Frido Situmorang memimpin tim 8 Safari Pemkap Labuan Batu Utara. Tim 8 ini mengunjungi Majid Al-Mutakin Dusun 7, Padang Maninjau, kecematan Aekuo. Di hadapan jamaah, Kapolres membacakan amanah tertulis Bupati Labura Haji Hairudin Sah yang antara lain menyebutkan banyak hikmah yang terkadung dari ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Di antara hikmah puasa adalah dapat mengenal penderitaan orang lain, merasakan nasib orang yang kelaparan dan tidak beruntung. Puasa diharapkan bisa menjadikan kita insan yang mampu mengendalikan diri. Pada bagian lain, Bupati dalam sambutannya juga menyebutkan Pemkap Labura terus berupaya melakukan pembangunan, tetapi mental juga harus dibangun. Dan pembangunan yang dilaksanakan menurutnya sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berkaitan dengan akan diselenggarakannya pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada 27 Juni 2018 mendatang, Bupati mengajak masyarakat memberikan hak pilihnya. Masalah nanti siapa yang dipilih terserah kepada pendapat masing-masing. Sebelumnya, rombongan melaksanakan buka puasa bersama di kediaman Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aikuho Salam. Rombongan antara lain terdiri dari Sekda Kap Haji Habibudin Siregar, Kepala Bapeda M. Ihwan Lubis, Kedis Ketanaga Kerjaan dan Perindustrian Haji Hairul Saleh Hasibuan, Kabankes Bang Pol Haji Endar Sakti Hasibuan, dan Kabak Pemerintahan Biwaludin SSTP. Pada safari itu, Kapol Res sebagai ketua tim menyerahkan bantuan untuk masjid berupa satu gulung sajadah, satu unit kipas angin, dua jam digital, dan sarung. Bantuan diterima DKM Almutakin yang diketuai Anwar. Selain itu, diserahkan juga santunan kepada anak yatim yang disaksikan Kapolsek Aik Natas, AKP Asmon Bufitra, Camat Aik Wadi Apari, dan pejabat cerita tokoh masyarakat setempat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!